Kembali lagi di Mas Dapok Channel Dan hari ini kita kembali lagi di seri Mas Dapok Time Jadi di episode entah kelima atau ke enam kali ini Kita akan membahas proyek baru Sesuai dengan yang apa yang udah aku omongin Di episode dari Transfer Maselik Juventus ya Jadi hari ini adalah waktunya aku untuk menyampaikan Sebuah informasi Tentang proyek terbaru dari Mas Dapok Channel Untuk menghadapi akhir tahun menuju tahun baru Jadi kita bakal enjoy aja Kita bakal santai-santai aja Disini gak perlu terlalu terburu-buru Dan ya kalau kalian ingin menyaksikan tutorial si Jaka Kalian tonton dulu video ini Dari awal hingga akhir oke Karena entah nanti ada di menit berapa Si Jaka bakal muncul ya Tutorial membuat karakter si Jaka di PES Tentunya oke Oke dan ya Aku udah nulis sedikit poin-poin Tentang apa yang bakal aku omongin Tadi sudah poin si tutorial si Jaka Bahwasanya Tutorial si Jaka udah aku buatin Tapi ya itu tinggal kalian Pause-pause aja sih nantinya Karena aku gak nunjukin Seperti apa pembuatannya Aku cuman langsung nunjukin seperti ini Apa ya Appearance dari si Jaka Jadi kalian tinggal nyesuaiin aja Dengan karakter si Jaka Kalau kalian pengen Karena kemarin Di episode Di episode apa ya Di episode Parma Kalau gak salah Ada yang komen Bang bikinin tutorial Apa tutorial si Jaka dong Yaudah aku bikinin akhirnya Dan aku ngomongnya sih hari Sabtu ya Tapi aku percepat hari Jumat Karena emang lagi free aja Jadi langsung aja aku bikin Tapi kalian harus nonton video ini dulu Jangan kalian skip dulu guys Oke Jadi Saatnya kita ngomongin project baru kita Di Mas Dapok Channel ini Dan ya Mas Dapok Channel ini Sebenarnya adalah Apa ya Channel Pribadi gitu loh Channel yang bener-bener Hanya aku yang milikin Aku Dapokta ya Nah tapi Ada sebuah Apa ya Pemikiran dari diriku Bahwasannya Gila Ternyata bikin konten tuh Butuh Apa ya Harus ada motivasi loh Harus ada kayak Mood ya Istilahnya ada mood Ada feels Kalau Ada feel Di saat kita membikin Konten ini Nah Daripada hal itu Maka dari Maka dari itu Aku Ingin merubah sedikit konsep Dari Mas Dapok Channel ini Karena di setiap episode-nya Dalam sebuah intro Aku selalu menyebutkan Kembali lagi Di Mas Dapok Channel Nah Mas Dapok Channel ini Kalau menurutku sendiri Itu bukanlah menggabarkan Sebuah kepribadian Maksudnya Bukan menunjuk langsung Kepada salah satu sosok orang Kalau misal Halo guys Kembali lagi bersama aku Dapok Tana Itu Itu baru kayak channel pribadi Nah Kalau misalnya setiap intro Aku ngomongnya Kembali lagi Di Mas Dapok Channel Nah berarti disini Apa ya Konten dari channel ini Menandakan bahwasannya Channel ini adalah channel yang Ada timnya gitu loh Ada partner lah Istilahnya ada kawannya lah Dalam sebuah channel ini Harusnya Karena Kalau menurutku pribadi Aku menangkap kata channel Dan Apa ya Aku menangkapnya dalam Sebuah konteks Sebuah tim ya Jadi Mas Dapok Channel ini Ingin aku rubah sedikit konsepnya Menjadi sebuah tim Tim apa Bukan tim bola tentunya Tapi tim dimana Yang berisikan konten kreator Tentang sepak bola Jujur Aku udah Apa ya Udah mengajak Temen-temenku Yang mereka punya passion Di bola Di sepak bola Tentunya ya Khusus di sepak bola Maka dari itu Aku tarik mereka Buat Ayo gabung yuk Ke Mas Dapok Channel Kita bikin channel ini Lebih gede lagi gitu loh Nah Alhamdulillahnya Ada Aku udah Ini sih Istilahnya Nge-recruit ya Menarik dua temanku Untuk gabung ke Channel ini Di Mas Dapok Channel Maka dari itu Saat ini Mas Dapok Channel Bukan lagi Channel tunggal Ataupun channel pribadi Yang aku miliki Jadi Bukan hanya tanggung jawab Tapi juga tanggung jawab Tapi juga tanggung jawab Dari teman-temanku ini Oke Mungkin nanti ada episode Dimana kalian bakal Ngelihat teman-temanku ini Yang aku ajak bergabung Di Mas Dapok Channel Dalam sebuah segmen baru Nah Tentu proyek besar Proyek besar Yang ingin aku Buat Di Mas Dapok Channel ini Adalah proyek Yang bersama teman-temanku ini Dan Ada yang mungkin Masih bersama aku Ada yang mungkin Milik mereka sendiri Seperti itu Jadi Kalau aku Boleh jujur Sebenarnya Hal ini Sudah aku pengen Lakuin Semenjak Awal pembuatan channel ini Tapi karena Awal pembuatan channel ini Adalah dimana Awal masa kuliah Jadi Kita terhalang jarak Dan berhubung Sebentar lagi kita libur Kita bakal sering ketemu Jadi Agak mudah Koneksi kita Membuat konten Setiap harinya Ataupun setiap minggunya Karena gak mungkin Mereka bakal setiap hari Mampir ke rumahku Ataupun aku Mampir ke rumah mereka Jadi mungkin Bakal update Setiap Seminggu sekali Ataupun dua minggu sekali Jadi Ya Itu tadi Bahwasannya Aku telah merekrut Temen-temenku Temen-temen Dua ya Dua temanku Untuk join Ke Mas Dapok channel ini Untuk menggarap Konten terbaru Untuk menggarap Segmen terbaru Playlist terbaru Dan series terbaru Dari Mas Dapok channel ini Oke Jadi sebenarnya Apa sih channel yang Eh apa Konten baru Dari Mas Dapok channel ini Jadi Segmen terbaru Ataupun konten terbaru Dari Mas Dapok channel ini Yang udah aku ubah Konsepnya menjadi Sebuah Apa ya Tim istilahnya Yang pertama adalah Mas Dapok Podcast Kenapa aku tetap Menggunakan nama Mas Dapok Dalam setiap seriesnya Karena emang Kembali lagi Bahwasannya Mas Dapok channel ini Adalah Channel yang Dari awal Namanya juga Mas Dapok gitu loh Jadi ya Enggak Apa ya Jadi emang Mas Dapok ini Harus tetap dikaitin Di setiap series-series terbaru Dari Mas Dapok channel Maka dari itu Proyek terbaru kita Yang pertama Adalah Mas Dapok Podcast Sebenarnya Podcast ini Udah aku bikin Di Spotify Udah ada sekitar Berapa episode ya Sebentar Kembali lagi Jadi ini adalah Segmen yang kalian tunggu Tentunya Yaitu tutorial Tutorial bikin si Jaka Jadi ini dia Jaka 90 overall rating Negara Indonesia Dan aku bakal Nunjukin ke kalian Gimana aku Membikin si Jaka ini Dari Edited player ya Jadi Aku ngedit si Jaka sendiri Dan kalian bisa Untuk Nge-pause video ini Kalau kalian ingin Meniru persis Si Jaka Dan ini Dari Headnya Ini head dari Skin color Or Head ratio Kalian bisa Pause dulu videonya Ya seperti itu tadi ya Cepet banget ini Aku ngerekamnya Dan ini bagian Matanya Kalian bisa Pause lagi Aku lebih banyak Nolnya sih Sebenarnya Kalau di upper Eyelight Dan sampai ke bawah Itu banyak-banyak Nol Lalu untuk Forehead Untuk jidat Nih jidat nih ya Kalian bisa niru Kalian bisa pause Aku ingetin lagi Kalian bisa pause dulu Video ini Di bagian-bagian yang Perbagian ya Maksudnya Dari perbagian wajahnya Ada mata Ada jidat Ada ini Nose Ada hidung ya Kalian bisa pause dulu Mungkin stop Lalu screenshot Gak apa-apa Oke Jadi kalian Kalau mau tiru persis Silahkan kalian tiru Tidak masalah Oke Ini bagian mulut Monyong kan Jaka nih Kalian bisa mungkin Bingung gimana caranya Silahkan kalian tiru Seperti itu Monyongnya Jaka Gitu loh guys Lalu sebenarnya Mulutnya Jaka tuh Berbentuk hati loh Oke Jadi mode seperti ini Kalian bisa screenshot dulu tadi Lalu untuk facial hair ini Facial hair ini Jambang gitu loh guys Nah Seperti itu Aku gunain yang Nomor 18 Ya Lalu Beri aku nomor hitam Aku Beri aku nomor Aku beri warna hitam Dan untuk ketebalannya Aku plus 3 Dan ini untuk Cikcinjau ini Ini loh Pipi ya Pipinya Untuk lesungnya Seperti apa Nah Aku kan bilang Balasannya Jaka adalah Pemain Papua Yang berdarah Jawa Maka dari itu Dia seperti orang Papua Yang masih memegang Erat budaya Jawa Dan ini untuk kupingnya ya Kupingnya sebenarnya Aku pingin seperti Cepat kai Tapi karena Terlalu kayak Babi Terlalu kayak hewan Nantinya Maka dari itu Aku gak jadi Bikin kuping Cepat kai Lalu Itu bagian face Lalu untuk Hairstylenya Aku menggunakan Afro medium ya Karena kalau dreadlock Seperti ini Jadi aku gunain Afro medium Kalau long Terlalu tinggi Lalu untuk Apa ya ini Untuk arah rambutnya Aku Naikin aja Biar keren Dan Ya ini Buat apa ya Ini Aduh Rambut depan Itu namanya apa sih Gak tau lah Pokoknya ya Lalu untuk Rambut pinggir Atau pinggirannya Aku gunain Yang ada Motifnya Biar lebih keren Sebenarnya Bisa sih Yang ada Rambut-rambutnya Yang agak tebal Tapi aku kurang suka Dan untuk Fisiknya Fisiknya si Jaka Kalian bisa lihat Tingginya 197 Beratnya 71 kg Panjang L Itu panjang gak sih Panjang leher Plus 3 Next size nya Min 7 Atau berapa Itu pokoknya Kalian bisa lihat sendiri Kalian screenshot Kalian cocokin Kalau kalian mau Meniru persis Karakter si Jaka ini Mungkin untuk Strip style Gak usah loh ya Dan ya Mungkin ini Tutorial pembuatan Si Jaka Kalian bisa screenshot dulu Perbagiannya Oke Langsung aja kita kembali Ke segmen Dari Mas Dapok Time Sudah ada 5 episode Di Spotify Kalian bisa langsung Cek aja Yang punya Spotify Tentunya ya Kalian langsung Search Mas Dapok Podcast Pasti akan keluar Fotoku pribadi Dan konten-kontenku Tentang sepak bola Juga ada ngobrol-ngobrol Santai sih sebenernya Tapi ya Lebih condong ke sepak bola Maka dari itu Aku ingin kembali Menghidupkan Podcast dari Mas Dapok ini Yang sempat Hiatus selama Hampir 5 bulan Dari bulan Juli terakhir Aku bikin Konten itu Kalau gak salah ya Jadi Kalau misalnya Mas Dapok Podcast ini Aku kembali hidupkan Berarti Akan ada Jadwal yang selalu Berubah-ubah Di channel ini ya Jadi kalian Harus stay tune terus Di Mas Dapok Channel ini Oke Nah Mas Dapok Podcast ini Bukan hanya aku Sebagai hostnya Tapi akan ada Satu temanku Yang aku ajak menjadi Apa ya Istilahnya Podcaster lah Istilahnya ya Sebagai Pembicara Aku pun juga Bakal jadi pembicara Di podcast ini Dan Dalam podcast ini Nantinya Gak hanya Kalian ngeliat gambar doang Tapi kalian juga Melihat Wajah aku Dan temanku Yang ngobrol langsung Jadi kalau misalnya Kalian cuma ngeliat foto Dan audio spektrum Yang gerak-gerak gini Pasti kalian bosen Aku jujur aja Kalau ngeliat seperti itu Aku juga bosen Maka dari itu Lebih baik Aku bikin langsung aja Audio officialnya sekalian Dalam saat Pada saat Aku nge-record Bersama temanku Saat membikin podcast Oke Jadi Project pertama adalah Mas Dapok Podcast Lalu yang kedua Aduh Sebentar Yang kedua adalah PES 2020 Mobile Mobile Ya kenapa? Karena ada salah satu temanku Yang laginya Aku tarik kembali Untuk masuk ke dalam Mas Dapok Channel ini Untuk menjadi Content Creator Dari PES 2020 Mobile Aku tau bahwasannya Emang di channel ini Yang paling mendominan Adalah Content PES Ya Maka dari itu Gak pas rasanya Kalau misalnya Hanya ada PES 2020 Yang ada di PC Ataupun di Steam Ataupun di PS4 Yang ada di channel ini Kalau gak ada Dari Mobile nya juga Maka dari itu Aku ajak temanku Yang suka main PES 2020 Mobile Yang ya istilahnya Dia cukup handal Buat main PES 2020 Mobile Untuk membikin Konten disini Di Mas Dapok Channel Karena apa ya? Karena Mungkin Nantinya akan ada Momen-momen Yang seru Karena di PES 2020 Mobile sendiri Akan ada Momen dimana Hal ini selalu dicari Seperti Pencarian Black Ball Black Ball Dan Apalagi Pokok Pasti ada Trick-trick Yang bisa Diberitahu Nantinya di PES 2020 Mobile 2020 Mobile Ataupun Cara mendapatkan Black Ball Ataupun Kita Seperti PES 2020 Mobile Pada umumnya Yang mencari Black Ball Black Ball Black Ball Lalu squad kita Sangatlah menjadi Dewa Sekwat Dewa Tentunya Dan Ya itu sih Yang aku harapan Dari PES 2020 Mobile Sehingga Aku menambahkan Dan aku berani Untuk menambahkan Segmen ini Kepada Temanku Untuk Membuat Konten di Mas Dapok Channel Nah Jadi itu Project kedua Dari Mas Dapok Channel Ini Yang ketiga Yaitu Viva Jadi sebenarnya Aku tertarik sih Bikin Viva Career Mode Ataupun Viva My Player Karena apa ya Viva itu sebenarnya Jauh lebih baik Daripada PES Jujur Dari segi Apa ya Gameplay juga Lebih Mereka Memiliki nilai Animasi yang lebih menarik Menurut aku Daripada PES Yang jujur aja Aku Main PES itu Udah dari 2000 Berapa ya Dari PES 2006 Eh PES 6 PES 6 Aku main PES 6 Ya Tapi aku gak mainnya Pas tahun 2007 Enggak Cuman aku main Dari PES 6 PES 8 Eh winning 11 8 Lalu aku main Di PES 2012 Lalu sampai Saat ini PES 2020 Jadi Ya aku Ngerasa kurang aja Sama PES Jadi ya Bakal menarik Sebenernya Kalau aku bikin Konten Viva Jadi Entah kapan Hal ini akan Terealisasi Tentang Viva Career Mod Ataupun Konten Viva lainnya Entah Ultimate Team Ataupun My Player Career ya Jadi kalian stay tune aja Di Mas Depok Channel Ini Ya Oke Dan ada Satu segmen lagi Ataupun Satu series Yang menjadi Terobosan terbaru Di Mas Depok Channel ini Yang harusnya Kalian tunggu-tunggu Yang harusnya Kalian selalu Menunggu Konten ini ya Tapi ini masih Rahasia Karena ini Masih perlu Aku bincangin lagi Dengan temanku Nah Karena apa Karena Oh ya Sorry-sorry Aku sedikit lupa Di konten PES 2020 Mobile Yang jadi Konten kreatornya Atau menjadi Playernya adalah Temanku ya Bukan aku Jadi Dalam video itu Nggak ada akunya Dan konsep video itu Juga nanti Bakal Bakal pakai Facecam Jadi kalian bakal Lihat temanku disana Bukan melihat aku Aku mungkin Hanya ada Di belakang layar Dalam Pembuatan Konten tersebut Dan Di segmen Rahasia ini Di segmen Project Baru yang keempat Di segmen Yang baru ini Hostnya juga Bukan aku Pembicaranya juga Bukan aku Tapi temanku Yang membuat Podcast Gitu Jadi kan aku tadi bilang Bahwasannya Mas Dapok Podcast ini Masih ada aku Dan temanku Yang baru ini Nah lalu Temanku yang baru ini Aku beri Segmen baru Segmen Ya Ya masih rahasia sih Jadi Masih perlu aku bincangin Dengan dia Jadi kalian tunggu aja Segmen rahasia ini Ya pokoknya tetap Tentang sepak bola lah Tidak jauh-jauh dari Sepak bola Oke Lalu untuk jadwal Jadwal dari semua Konten ini Karena berhubung kita libur Ya berhubung kita libur Kita kan mulai libur Jumat ini ya Jumat ini kita udah Mulai libur sih sebenarnya Aku gak tau pasti Kapan Bakal bisa Nge-upload langsung Tentang Project baru kita Tentunya Di akhir tahun ini Di per 20 Desember Bakal ada Salah satu Atau salah dua Dari Project baru ini Yang bakal Rilis Di Mas Dapok Channel Jadi kalau kalian Terkejut Ataupun Ngerasa heran Kenapa ada Channel apa Ada content podcast Disini loh Kenapa ada Content PS2 Reboot Mobile Disini loh Kenapa gitu Berarti kalian belum nonton Mas Dapok Time Jadi Aku saranin Buat kalian selalu update Dari channel ini Kalian subscribe ya Tentunya channel ini Karena apa Karena ya Kalau kalian ketinggalan Tentu kalian juga Gak bisa tau Seperti apa Kedepannya channel ini Mau aku bawa Dan bersama temen-temenku Karena kembali lagi Aku ngerubah konsep Dari channel ini Kembali Eh bukan kembali Menjadi sebuah tim Bukan aku aja Bukan aku aja Yang menjadi konten kreatornya Tapi ada temen-temenku Yang berjuang juga Menjadi konten kreator Di Mas Dapok Channel ini Jadi Istilahnya Mas Dapok Channel ini Akan menjadi wadah mereka Buat Membuat konten Dan menghibur kalian Tentunya Oke Dan Ya mungkin cukup sampai disini aja Episode dari Mas Dapok Time Ke 5 atau ke 6 Aku masih belum tau Karena Ya poin-poinnya juga Udah habis ini Aku liat di Microsoft Wordku Udah Aku ucapin semua Jadi Ya seperti itu Semoga Informasi yang aku bawain Tentang project baru ini Semoga kalian bisa terhibur Maksudnya Ya terhibur juga Dan memberi Pengetahuan juga Bagi kalian Tentang Kedepannya Channel ini Mau seperti apa Oke Jadi kalian support terus Channel ini Agar terus berkembang ya guys Dan selamat Liburan Selamat juga Kalian yang Menempuh Apa ya Menempuh hari-hari Penuh rindu Oke pokoknya kalian Selamat liburan Selamat holiday Dan tetap stay tune terus Di Mas Dapok Channel ini Karena Insya Allah Mas Dapok Channel ini Akan selalu Membuat konten setiap hari Karena Libur juga Jadi Gak ada alasan Buat gak bikin konten Oke Apalagi kita udah Membentuk sebuah tim Oke mungkin cukup sampai disini Episode kali ini Dari Mas Dapok Time Thanks for watching And Bye 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 bye